kepanjangan terlaku kali ini aku merasakan kesedihan yang aku tuh gak boleh nangis kali depan kamera maaf ya temen-temen ya gajiku yang sekarang di majikanku ini juga sudah cukup lumayan besar ya pon masih ngerayu supaya aku tetap tinggal disini kemungkinan mungkin juga bakalan bekerja kembali temen-temen ya Allah dia belum tau guys sampai titik ini guys tapi aku tanya ya soal misalnya kalau ada yang baru-baru sayang-sayang-sayang sayang assalamualaikum selamat menikmati temen-temen semuanya hari ini kontrak kerjaku sudah datang nah ini dia nanti kita tinggal tanda tangan kemudian nanti dibawa ke agensi kemudian setelah itu bakalan medical check up kemudian nanti datanya dikirim ke imiklasi nanti bisalah keluar visaku untuk 2 tahun ke depan aku sedih banget temen-temen sebetulnya kalau sedih banget serius untuk perpanjang kontrak kali ini aku merasakan kesedihan yang sangat luar biasa sebetulnya untuk perpanjang kontrak kali ini itu kayak aku tuh kayak iya atau enggak gitu loh maksudnya kayak kalaupun bisa pulang bulan depan atau bulan 10 itu aku mending milih untuk pulang temen-temen tapi sekali lagi masih banyak tanggung jawab yang harus aku selesaikan untuk anakku maaf ya temen-temen ya maaf ya maaf ya jadi ya mau gak mau harus lanjut sampai insya Allah nanti dia lulus baru nanti aku pulang sebetulnya kalau dibilang pensiun untuk selamanya menetap di Indonesia aku gak bisa jawab kemungkinan mungkin juga bakalan bekerja kembali temen-temen tapi mungkin gak di Hongkong kemudian kenapa aku memutuskan untuk pulang jadi aku tuh pengen ini nemenin anakku ya setahun dua tahun sekalian kayak aku istirahat kayak gitu loh karena selama 16 tahun itu aku bekerja itu non stop jadi kayak badanku itu udah capek banget kayak gitu loh temen-temen kayak udahlah istirahat dulu setahun dua tahun kayak gitu kemudian kalau misalnya pengen kerja lagi ya tinggal kerja lagi gak apa-apa gak masalah cuma untuk saat ini kebajikan ku sebetulnya itu masih memohon-mohon masih ngerayu supaya aku tetap tinggal disini sampai nanti Genevieve SMP cuma aku gak bisa temen-temen sedih gak bisa ya karena emang hidup itu kan pilihan ya jadi anakku itu mondok itu kurang lebih enam tahun nah makanya aku awal-awal dia kuliah itu aku harus ada disitu supaya dia gak masih untuk pergaulannya juga aku harus tantau kemudian untuk ngekosnya itu nanti dimana kemungkinan aku juga bakalan ngikut dia ngekos kayak gitu atau mungkin kadang bulak-balik kayak gitu loh temen-temen jadi banyak sekali hal yang gak bisa aku ceritakan tapi beberapa bulan terakhir ini aku selalu nangis setiap malam karena apa ya orang itu kalau udah biasa kerja kemudian harus berhenti itu pasti temen-temen ada yang menangasakan ini itu sedih banget sedih banget kemudian apa namanya penjaka ya siap gak siap harus siap kayak gitu nah gajiku yang sekarang di majikanku ini juga sudah cukup lumayan besar ya temen-temen ya aku harus terelakkan aku harus meninggalkan insyaallah nanti Allah ganti yang lebih baik lagi yang lebih berkah yang lebih bermanfaat lagi nanti untuk kedepannya kemudian majikanku juga masih mohon masih ngerayu coba dipikirin ulang maksudnya aku tuh gak boleh nangis kalau di depan kamera nanti majikanku nonton gak enak sebetulnya mereka tuh pengennya sampai nanti jenepit masuk SMP kalau misalnya aku pulang gak apa-apa karena kemungkinan dia bakalan tinggal di boarding house kayak gitu sambil makan supaya gak sedih jadi intinya kontrakku sudah datang nanti aku sama majikanku tanda tangan kemudian nanti kita ke agensi sama-sama kayak gitu temen-temen ini adalah tanda tangan kontrak yang bikin aku itu sedih banget bikin mental breakdown juga ya temen-temen tapi bukan masalah tanda tangan kontraknya tapi dibalik itu semua gitu sambil ngopi gak bisa sambil makan ubi supaya gak terbawa ke sana aku mau belanja soalnya temen-temen aku tuh di depan majikanku itu gak pernah nangis gak pernah kayak gak pernah keliatan sedih itu gak pernah gak tahu kenapa bikin video ini jadi bikin aku kayak mellow banget sih kalau misalnya nanti di Indonesia kayaknya susah banget gitu tetap aku kerja lagi karena aku insya Allah masih muda gitu cuma untuk keputusan ini karena ya aku pengen istirahat aja kemudian untuk menemani anakku juga kayak gitu kayak gitu sih kemudian ya pasti ada alasan lain yang aku gak bisa dicelasin semuanya di depan kamera ya tapi aku terima kasih banget sama temen-temen semuanya yang sudah mendukungku mendoakanku dan aku serahkan semuanya kepada Allah semuanya jadi walaupun aku dalam keadaan yang sangat down seperti ini tapi aku selalu percaya kalau temen-temen kalau itu ngasih risiko itu bukan hanya di satu tempat ya walaupun mungkin ya aku aku sangat ini loh maksudnya sadar gajiku disini sudah sangat besar sekali kemudian nanti kalau misalnya ya aku lanjut kemudian anakku kuliah juga nanti gajinya pasti disesuaikan lagi dengan kebutuhan anakku karena majikanku itu kayak gitu temen-temen kayak jadi aku selalu naik gaji itu tergantung kebutuhan sekolah anakku gitu misalnya sekarang anakku itu kan sekolahnya itu mondok sambil sekolah ya jadi perbulannya itu aku mengeluarkan berapa kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya gajiku disesuaikan dengan itu kemudian kalau misalnya anakku kuliah itu meralihkan juga nanti nambahin lagi cuma yaudah gitu lah gak apa-apa aku malu kalau video terus nangis-nangis itu kayak lebay banget gitu cuma itu kayak apa ya reflect ya padahal gak ada tujuan nangis tujuannya tuh aku tadi bikin video bau pamer kontrakan cuyaku udah dateng gak mau tanah tangan gini-gini malah kebawa suasana kebawa ini kebawa suasana hati aku mau ini mau belanja kemudian nanti masak makan malam kemudian nanti tanda-tanda kontrak sama majikanku dan insyaallah mungkin hari ini kapan gitu nanti kita sama-sama ke agensi atau mungkin majikanku aja yang ke agensi nyerahin dokumen kemudian nanti kalau pihak agensi menyuruhku untuk medical check up ya nanti aku berangkat medical check up gitu aku bingungnya karena ini kan ganti agensi ya teman-teman ya yang mana mungkin medical check up nya itu berubah tempat kalau agentku yang dulu itu aku udah tau banget dimana tempat medicalnya dan aku sudah nyaman sebetulnya dengan agentku yang dulu cuma karena majikanku yang pengen tindah agent ya mau gak mau ya jadi ya kalau aku sama majikanku itu agency itu hanya untuk proses kontrol aja untuk proses keimigrasi untuk hal-hal yang lainnya kayak gaji kemudian kayak ada komplain apa segala macam itu kita gak lewat agency jadi kita semuanya diselesaikan secara face to face aku sama dia kita tidak melibatkan agency kita tidak melibatkan apapun jadi kita ngurus kita ke agency hanya untuk ngurus dokumen aja selebihnya kalau ada masalah ataupun ngurusan gaji segini 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 kita tidak pernah melibatkan agency kayak gitu sih gitu teman-teman dari dulu dari awal aku masuk ke majikanku ini biasanya kan banyak gitu ya kayak para majikan kalau misalnya ada masalah sama ART-nya atau kita ada masalah sama majikan itu biasanya menyelesaikannya itu lewat agency tapi kalau aku sama majikanku karena kita sudah sudah dari awal seperti ini kalau ada masalah kita selesaikan baik-baik kita selesaikan secara face to face kita selesaikan di meja makan kita bicara baik-baik selesai ya sudah selesai jadi tidak pernah kita ngadu-ngadu ke agency tidak pernah bahkan ya emang tidak pernah sama sekali jadi agency itu tidak tahu masalahku sama majikanku dan majikanku sama aku punya masalah apa itu agency tidak akan pernah tahu dari awal aku masuk ke sini sudah seperti itu teman-teman makanya memang dibilang sangat kekeluargaan ya sangat jadi kita menyelesaikan segala sesuatunya itu secara kekeluargaan heart to heart hati ke hati makanya pas nangis lagi udah aku lanjut dulu ya nanti kita ketemu lagi hai guys ini adalah video lanjutan kemarin karena kemarin itu aku gak bisa melanjutin videonya gak tahu kenapa tiba-tiba sesedih itu ya kemudian kayak gak bisa nangis dan pada akhirnya memutuskan untuk belanja dan setelah belanja alhamdulillah pulang ke rumah kerja dan segala macam gak sedih lagi tapi aku gak melanjut videonya karena takutnya nanti kalau misalnya bahas itu lagi nangis lagi sedih lagi jadi hari ini lanjutan video kemarin dan hari ini mungkin mau antar Genevieve les nari ya teman-teman ya karena dia sekarang ada les ada tambahan les nari sama temennya Mori yang anak Indonesia itu mereka bakalan les nari bareng nantinya so anaknya lagi siap-siap nanti kita tanya-tanya aku belum ngomong sama Genevieve tentang keputusanku pulang ke Indonesia insya Allah nanti kalau ada kesempatan ya teman-teman kalau misalnya mau dia lagi bagus atau kalau misalnya aku udah siap untuk ngomong nanti aku mau ngomong ke dia alhamdulillah hari ini gak hujan jadi gak usah bawa payung kita lihat cuacanya ya teman-teman udah hujan hari ini alhamdulillah ini pantainya kayaknya banyak korong lagi pada apa ya gak lagi pada itulah biasa santai-santai disitu hola guys isi song ini song dia mau fair so gak malah ayy you say something to everyone ya Allah dia belum tahu guys sampai detik ini guys tapi aku tanya ya soal misalnya kalau ada bener-bener sayang-sayang sayang juga yang sayang saya jele wujudah jadi biasa i don't care about her you should do you should do no you won't go you stay not we should do we should do two people just be then that's good how do you i guess i don't like her not how can you don't like her if she really you should do i should do by meeting she not not so if she Seperti selalu di belajar Aku tidak suka bermain game Aku ingin kamu membela Youtube channel Ya Saya mulai YouTube channel Bikin, bukan bikinin Bukan bikinin Bikin, dia mau bikin Youtube channel What is inside? What is your content? POV video, Samaritan mystery, and Roblox video Jangan gamer lah, jangan gaming lah Jangan gaming Kamu bikin daily live Di Hongkong kan belum ada gitu ya Wait, wait, di Hongkong kan belum ada gitu ya Kayak Kayak konten-konten jarang gitu Kayak konten-konten daily life Karena orang Hongkong itu kan astaghfirullah Yucerak, yucerak Ininya lah Yucerak Jadi di Hongkong itu kan belum Sayang, sayang, sayang Yang Hongkong itu kan belum ada kayak daily life Conten daily life Ya bukan, bukan belum ada Cuma gak banyak Oh ya I don't like daily life And plus I'm only a child Okay, now time for a transition Do you tell everyone who unsubscribe And then Please don't unsubscribe to our channel We are planning a big big video for you to watch What is that? A big 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 video Ya a big big video We are planning for We are planning for more POV videos Since you guys loved our last POV video Yeah This time we will do an English chat This time we will have Indonesian and English language in our POV video So So The thing is Don't unsubscribe yet We promise that we will make a lot Two more POV videos So don't unsubscribe please And also Just because I'm not with DJ Doesn't mean you don't recognize me Oh yeah Adel with Indonesia Okay, jadi guys Dia bilang Kenapa ya Kalau misalnya Kenapa ya Kalau misalnya keluar gitu Misalnya dia lagi keluar sama mama papanya Atau misalnya lagi keluar sama temennya Ketemu sama orang Indonesia Yang ada di luar Itu kenapa Gak pada ngenalin dia Kata dia Kenapa sih gak ngenalin dia Gitu, kayak gak Kok aku gak ada yang nyapa ya Kalau misalnya Lagi gak jalan sama aku Tapi kalau misalnya dia lagi jalan sama aku Itu banyak yang kenal Banyak yang nyapa Banyak yang Manggil-manggil Muy-muy Atau mokimemey Kayak gitu Nah dia komplain Kenapa ya Kenapa aku gak seterkenal itu Gak nih kenal-kenal dia kenapa aku terkenalnya itu pas lagi sama kamu aja tapi kalau misalnya dia lagi jalan sama papanya sama maminya atau sama temenya itu gak ada yang ngenalin gitu terus aku bilang itu bukan gak ada yang ngenalin melainkan kayak yang mau nyapain itu kayak lagu ini Genevieve apa bukan gitu aku bilang ke dia nanti habis selesai dia nari nanti bakalan diajak keluar sama maminya Mori jadi nanti aku pulang guys aku pulang ke rumah dia main sama Mori nanti oke ya guys ya ya seperti itulah vlog-vlogku sayang don't be love don't be love jadi seperti itu untuk vlog-vlogku mudah-mudahan untuk kedepannya aku punya banyak ide lagi untuk bikin konten kemudian aku sembuh sudah sembuh dengan kesedihan-kesedihan yang aku rasakan beberapa bulan terakhir ini amin dan mudah-mudahan ya jauh lebih baik lagi kedepannya ya temen-temen ya doanya untuk diriku sendiri dan aku selalu mendoakan temen-temen semuanya mudah-mudahan sehat selalu dijauhkan dari maru bahaya dan dilancarkan rizkinya amin itu saja untuk video kali ini nanti kan video selanjutnya assalamualaikum dadah dadah sayang sayang dadah sayang sayang dadah nanti kapan-kapan aku kasih tau dia ya nanti temen-temen pasti nunggu-nunggu reaksinya dia seperti apa tapi cepat atau lambatnya harus dikasih tau sih karena dia masih tidak bisa menerima kenyataan gitu guys dan selamat datang